Aku muak Apa? Apa tadi? Aku muak Aku muak Sebuah dua kata Aku muak Sebuah huruf K Yang membedakan antara kebencian dan cinta Aku muak Jika K diganti dengan C atau H Menjadi muak Aku muak Dan aku seringkali melihat Beberapa orang yang Merasa memiliki kopi Menyatu sendiri dengan kopi Tapi tidak paham dengan definisi kopi Apa yang salah dengan orang-orang itu? Mereka ingin mengekspresikan apa yang selama ini dirasakan dengan kopi Pahit yang begitu nikmat untuk dinikmati Semua bisa merasakan kopi Tapi tidak pernah merasakan apa yang ada di dalamnya Orang lain hanya bisa merasakan kopi pahit Kopi dari tumbuh-tumbuhan yang seperti apa Atau bibit yang seperti apa Tapi aku Aku Suara profesional dalam kopi Wow Beritahu aku apa itu definisi kopi sesungguhnya Kopi ini begitu alami Saya merasakan dalam prosesnya dia berfotosintesis Wow Sangat alami dan Dia melalui proses fotosintesis Karena jika tidak alami Dia akan mengalami proses foto Tiga enam puluh Wow Agak belerang-belerang oranye ya Pak ya Petani yang menanam kopi ini Berumur lima puluh tahun Wow Dia broken home Wow Pahit Tidak berkesudahan Saya merasakan asin disitu karena air matanya jatuh ketika menanam bibit kopi ini Tanah yang dipergunakan bukan tanah sembarangan Saya mendengar cerita masyarakat Masya Allah Karena sepertinya petani ini menanam kopi ini di tanah wakaf Wow Tanah milik masyarakat Proses penanaman kopi ini jam 5.30 Di siram dengan air dari kali Bukan dibagi Oke Sehingga air tersebut Kian banyak Karena di kali Bukan dibagi Ijazah SD Setiap kali dia membaca koran Dia cuma bisa melihat gambar Maka dari itu Kopi ini begitu masuk ke dalam perasaanku Karena yang bisa digambar hanyalah perasaan Bukan kata-kata Bagaimana kamu merasakan hari ini Bagaimana kamu menggambarkan perasaan kamu hari ini Seperti itu bukan Betul Sepertinya aku terlalu dangkal Memahami teman kopi Sendal petani tersebut diberi nama Sendalnya punya nama Karena takut hilang Hmm Jam 8 malam istrinya minta rujuk Tapi ditolak Kenapa? Kenapa? Karena dia terlalu original Istrinya lupa Kalau petani itu adalah petani kopi Dimana kopi Adalah hasil Cetakan Tiruan Dari yang original Oh iya bener Bener sih Bener Dari segelas kopi Begitu banyak kisah terjadi Buat anda yang merasa Paham soal kopi anda 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 dangkal Jiko Jeriko Ryo Dewanto Anda memaknai kopi dari skrip film Saya Mencintai kopi sampai ke petani yang lewat rasa yang tipu dari kopi Jangan pernah meminum kopi saset Karena banyak orang tertipu oleh hal tersebut Saset aku tertipu lagi Wngwo wngwo Belilah Belilah kopi di warung Sepeda atau apapun itu Bukan soal Roasting Proses Atau apapun itu Tapi kau lupa Membantu orang yang menjual kopi tersebut Apapun kopinya Kita akan memulai Puisi komersi Saya dengar dari kejauhan bahwa Anda berdua berbicara tentang Filosofi kopi Wow Definisi kopi Definisi kopi Sesungguhnya Menurut Anda seperti apa kopi itu, Wirah? Kopi itu pahit Dimana pahit ini adalah Sebuah Wakil dari perasaan Betapa kesedihan begitu cocok Dilengkapi oleh segelas kopi Perekat sepi Penanun janji Penawar Luka di hati Kenapa saya tidak ditanya? Setelah ini Setelah ini Bapak sabar Sabar Lalu apa Definisi kopi tentang cinta menurutmu, Wirah? Sudah siap sebelah saya Tapi pertanyaan saya masih tertuju pada Anda Baiklah Cinta berkaitan dengan khawatir Khawatir? Tentu Cinta berkaitan dengan perasaan yang ingin memiliki Sehingga menimbulkan rasa yang disebut kerinduan Dan kau tahu beda kopi dengan rindu? Apa? Tidak ada Keduanya sama-sama pahit Boleh saya kasih air minor ya? Boleh Pertanyaan ketiga Tentunya bukan untung Anda Akhirnya Apa? Saya sudah menunggu Hubungan Relasi antara rindu Senja Dan kopi Kepada Nak Wirah Tolong Sekali jawabkan saja Begitu sering kami tertipu oleh kata-kata yang merayu Mau jawab nih saya pak Dengan gestur yang ingin bertanya kepada dia Seorang sosok yang ada di sebelahnya namun tak terlihat Memang itu poin dari apa itu rindu, senja, dan kopi Terkadang apa yang kita lihat Tidak sama dengan apa yang kita mau dan kita rasakan Menurut Anda sebagai ahli kopi Ya Apa? Hubungan antara kopi dan rindu Kerinduan Diawali dengan sebuah tanya Apakah kamu rindu dengan kopi? Apakah kamu ingin berkamu dengan kopi? Sama seperti kopi Rindu yang dipertanyakan dengan kopi yang dipertanyakan Akan menghasilkan sebuah ibadah Rindu yang kita pertanyakan akan menjadi Sebuah pahala untuk kita Karena kita mengasih seseorang tanpa kita minta Hal itu direspon olehnya Ketika kita mempertanyakan kopi Kopi ya Itu menjadi ibadah Kopi ya Rindu kopi dan juga religi sangat-sangat dekat Berkaitan Tapi teman-teman semua berbicara soal kopi Tidak dikasihkan minor Mau? Boleh jika kamu ikhlas Bagus Berbicara soal kopi Saya sudah hampir 14 tahun Apa? Bergelut Tentang kopi Anda semua pasti tidak tahu Kopi yang paling terkenal Adalah kopi Dari India Kenapa bisa? Saya mengetahui hal tersebut Karena saya mengenal orang ini Berlebih dari kamu Boneka kopi Dari India Boleh dilirik Tak boleh dibawa Boneka kopi Dari India Boleh dilirik Tak boleh dibawa Kalau di atas boleh Ini adalah kejantanan Kopi itu kejantanan Sudah diberitahu Tetap memaksakan kehendaknya Tidak Itu adalah alter ego Dari saya Kopi Lelaki Saya adalah lelaki Lelaki kopi Saya tidak peduli Dengan orang bilang Ini seksis atau apapun Tapi kopi itu adalah Urusan lelaki Kopi Lelaki dan kejantanan Saya akan menjelaskan Beberapa Petualangan saya Untuk mendapatkan kopi Yang sangat ikmat Selain di daerah Kuba Tadi India Saya juga dapatkan di daerah India Oh oke Di daerah Tajmurah Oh Di sebelah Tajmurah Bagus Betul Saya sudah membawa ulasan Peribahasa tentang kopi dari India Sekarang saya tidak baca Mata saya agak sedikit rabun Saya akan baca kopinya Bagus Cyclops Oh Oh iya Di India Tempatnya yang dipakai Oh oke Saya bisa bilang Iya Ada peribahasa India Mengatakan Yang artinya Kopi panas Bila disuguhkan selagi panas Adalah kopi yang panas Saya mendapatkan peribahasa itu Sudah menyentuh hati saya Saya kira ketika anda Berkata Utata Halilintar Ketika kamu menyerbut kopi tersebut Dan kamu berkata Ah shit Oh Wow Pernyataan anda mengagetkan Sekarang Boleh kita mulai puisi kita Boleh go Malam ini Kita kembali lagi Dalam konten Puisi komersial Bersama Wira Negara Kali ini Nak Wira akan Membawakan puisi tentang Apapun yang ada di sekitarku Pilih secara random Seperti cucian Walaupun sudah dipersiapkan Ternyata seperti itu Silahkan Nak Wira milih Secara acak Musik dulu dong Eko Kau mampu mengendalikan karakter-karakter Kau mampu membuat orang-orang bergerak Namun tak bisa kau kendalikan nafsu dan amarahmu Untuk bertindak Dan merasa jauh Lebih mengerti Tentang diri di hadapan semesta R1, L1, R2, L2 Semua telah menyatu Dan hatimu masih mendua Eko tak Oh segitiga Kau telah pergi Tanpa perasaan tega Analog bisa berputar-putar Begitu pula kesadaranmu Dan kau Tak pernah melihat itu Bahwa gerak dalam layar Adalah kefanaan Dan kebingungan dalam perasaanmu Adalah keabadian Lalu mau sejauh apa Kau duduk terdiam Memainkan semua permainan Tanpa kau mau tahu Hal-hal penting di hadapanmu Jauh lebih indah Bila kau selesaikan Maka Segeralah Pergi Berkemas Dan selesaikan apa yang belum pernah selesai Analog itu Hitam-hitam bukanlah Bentil Kau putar kiri dan kanan Tapi enggak geli Layar yang bergerak Hatimu tetap diam Hal-hal penting di hadapan Analog itu Hitam-hitam bukanlah Pentil Kau putar kiri dan kanan Layarnya bergerak Tapi bukan hatimu Hatimu tetap Hatimu tetap Hatimu tetap Hatimu diam Hatimu tetap Hatimu terjaga Permainan belum berakhir Namun tidak Hatimu tetap Hatimu tetap Hatimu tetap Fat out Fat out Hatimu tetap 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 A'a sudah melekat dalam dirimu Jadi tinggal mengatakan siap Baiklah Tema malam ini Nah U'us akan berbicara soal apa Ingin aku putar waktu Aku lihat hanyalah kegelapan Berkali-kali ku putar waktu Hanya ku buang waktu Berharap kesedihan sirna Dengan proses waktu Sedangkan waktu memintamu Untuk terus bersenang-senang dan berbahagia Jump Jump around Melompatlah Berbahagialah Berbahagialah Pukul satu Tadi nak U'us Pukul satu Pukul satu Begitu telat ada di kepala ku Bukan untuk menyakiti hati dan fisiku Tapi kau ingatkan ku untuk zuhur Kau pukul aku Kau pukul aku Berbahagia ku untuk ada di rumah Di tempat ku bertemu dengan darah ku Kebahagiaan ku dan hidup ku Karena pukul Karena pukul enam Waktunya untuk My crib Atau maghrib Atau maghrib Pukul delapan Diri ini sudah mulai lelah Tubuhku pun luluh Langkah Mengingatkan sedikit Untuk bagaimana aku Untuk berserah Isya Kembali lagi dengan Pukul 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 Empat Kau ingatkan aku Untuk menanam Mencangkul Memupuk hari ini Agar tetap bahagia Dan sebagaimana mestinya Agar Hariku menjadi subur Diawali dengan subuh Semua jam itu Waktu itu adalah Panggilan Alarm Semua yang memanggil Adalah alarm Semesta Tidak ada Satupun Alarm Yang memanggil kita Lebih gigih Daripada Alarm itu sendiri Bukan sepeda Bukan sepeda Jum'at Jum'at Bukan sepeda Bukan sepeda Bukan sepeda Sudah lama Sudah lama rasanya Aku tak Kemari Untuk menyapamu Yang bisa kulihat Hanyalah engkau Dari rentetan Instastories Dan rintik-rintik Hujan Dalam tangis Aku lihat kau Terlalu sempurna Disitu Sedangkan yang ku tahu Kesempurnaan Hanya milik Allah SWT Sehingga aku Menanyakan tentang Kemanusiaan Yang kerap kau bunyikan Dimana Letak Kelemahan Bukankah kau Soal memulai Pertunjukanmu Dengan What's down What's up Lalu dimana Litik Death Lalu dimana Titik down Karena kau sini Sekarang Sungguh Up Hablu Minanas Ku telah Hanya berujung Naas Kesibukan Demi kesibukan Kau turuti Kepekaan Demi kepekaan Entahlah Hilang menelusup Hari demi hari Aku masih ingat Cerita kawan-kawanku Yang pernah Berkuliah Di Bandung Yang pernah Menontonmu Dengan penuh Suka cita Yang penuh Dengan kegilaan Kegilaan Yang begitu Mewah Yang kini Kau Pertontonkan Dengan Kehilangan Arah Jadi dimana Letak Uus Yang seharusnya Aku kenal Aku bingung Namun semoga Aku tak menyerah Dan Uus Heronis Botak 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 Pekin Maris Si Uus Hedonis Botak-botak-botak-botak bikin meringis Si Uus Hedonis Botak-botak-botak-botak bikin meringis Kepalanya mirip penis Tapi dia tidak suka Si Uus Hedonis Botak-botak-botak-botak bikin meringis Si Uus Hedonis Botak-botak-botak-botak-botak-botak bikin meringis Terima kasih Terima kasih Sepikin ini Wira Terima kasih Dengan apa yang kau sampaikan Karena sewaktu dulu kau tak mengenal nafsu Yang kau lakukan Hanyalah yang itu Itu dan itu Mungkin sekarang bukan saatnya aku melisik Dan mengorek dirimu untuk aku umbar Tapi sebagai teman Yang mengenalmu Daripada formulir pendaftaran Yang hanya sekedar tahu tanggal lahirmu Atau Alamatmu Wira Kata-katamu sudah menghasilkan Wira Kata-katamu sudah mampu membuat kakimu begitu kokoh berdiri berserta dengan beban-beban di pundang Tapi ku lihat cinta itu hanya sebesar 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 kata-kata Sebesar kata-kata saja Karena Yang aku lihat cinta dan nafsu Bukan garis tegak yang membatasinya tapi garis miring Karena cinta dan nafsu Itu bukan sekat Tapi atau Kau tunjukkan kepada dunia, kepada semua perempuan Kalau mereka layak untuk dirindu, dicinta, dan dibetit-betul lakukan sebagaimana mestinya Tapi kamu tidak pernah mempertontonkan realita Bagaimana perempuan-perempuan dengan kunci-kunci gitar D minor itu ada dalam sosial mediamu D minor Tidak Satu Tidak 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 Tidak! Tidak! Ini begitu kejam, Mbak! Tidak! Gila! Gila, gila! Tidak! Pada hal yang tidak pernah jatuh cinta semua dilakukan untuk endorse gila, gila, gila! Gila, gila! Wow Wuh Wuh Terima kasih Kita akan kembali di puisi komersil berikutnya Bye Wow Wow Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa